Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi Di video Halo Edukasi sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu, capung, dan par Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis katak Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam Yakni di air dan daratan Katak mengalami metamorfosis katak Karena adanya perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya Sebelum membahas metamorfosis katak, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya Agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang pelajaran-pelajaran sekolah maupun ilmu pengetahuan Bagi katak, musim kawin biasanya terjadi saat musim semi Bagi daerah yang tidak memiliki cuaca ekstrim seperti hujan dan salju Dan di hujan, bagi daerah yang memiliki hujan tropis Ketika katak jantan siap untuk berkembang biak, mereka menggunakan panggilan serak yang sangat nyaring untuk menarik perhatian pasangan Tahap pertama, metamorfosis katak adalah Bertelur Katak betina bisa bertelur hingga 4000 telur sekaligus Wow, banyak sekali Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang Di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman Telur katak sangat basah dan lembut Sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri Namun untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi Mulai matang dan menetas Sehingga keluar seekor kecebong Tahap kedua, kecebong atau larva Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup Mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya Kecebong hidup di dalam air Sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang Agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak Karena banyak kecebong adalah herbivora Pada umumnya, mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah Sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut Insang mereka tertutupi oleh kulit Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda Tahap ketiga, yaitu katak muda Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan Katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa Tahap keempat, katak dewasa Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air Setelah tahap ini, ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh Yang membedakan sekor katak dewasa dan katak muda Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Bila ada rekomendasi materi yang ingin dibahas di Halo Edukasi Boleh tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi Sampai jumpa